Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan saya harus jamawah Pada kesempatan kali ini, saya ingin saya sampaikan tentang tutorial singkat Cara melakukan update GPP, DPP, DPP versi 25.0 tanggal 3 Januari 2022 Atau GPP tahun 2022 Untuk file update, bisa Anda download atau teman-teman satuan kerja unduh Di resmi Kementerian Keuangan, salah satunya di High Kementio ini Untuk update ini, pengubahannya mencakup, silakan dibaca Tapi poin yang terpenting disini ada pengubahan dengan pengensi bank pusat Dan penambahan validasi pengoses gaji Jadi, bagi teman-teman atau satuan kerja yang ada kendala Dalam pembuatan gaji atau uang makan sebelumnya Pada saat merekam Bank Sarea Indonesia Atau terkendala dengan supplier Bank Sarea Karena kasusnya kebanyakan seperti itu Waktu di-inform di aplikasi Sakti untuk adika GPP Atau adika kumnya Terkadang tidak masuk atau error Jadi, coba saja dengan menggunakan update terbaru ini Silakan diulangi lagi Adika GPP-nya atau adika kumnya Ditirim ke Sakti kembali Oke, kita coba melakukan update terlebih dahulu Untuk masalah update Mudah saja, tinggal di-download Di-extrap file-nya Tinggal di-klik kanan Mohon maaf Kita backup terlebih dahulu Kita buka aplikasi lama Ini salah satu antisipasi juga Untuk menjaga-jaga Jika waktu melakukan update Terjadi error Atau kesalahan Tinggal di-backup saja Utilitas backup Ditunggu sampai selesai Ini sudah selesai Backup berhasil Kita keluar Kita tutup aplikasinya Kita lanjutkan ke update file tadi Klik kanan Dengan as administrator Jika ditampilkan seperti itu Tinggal klik is Terbatang komputer atau laptopnya Klik next Klik install Untuk update Sama saja Jangan ya Tinggal finish Ini saya tidak buka Misalnya update-nya Saya klik finish saja Kita pindah ke lokasi Untuk mengupdate File terbaru File terbaru pada file-nya ini, pastikan file-nya tepat, IPP yang paling baru tadi, file-nya di kanan, dengan as seperti biasa masukkan password umum, super-super untuk server IP bisa diisi atau tidak, saya tidak isi biasanya localhost isinya untuk server IP, biasa klik update ini disini untuk aplikasi cuma satu kita klik proses ditunggu, membaca tab update sampai dengan selesai oke, kita selesai kita tutup kita buka dari stop ini, jika di klik yang lama ini pasti hilang kita coba klik yes saja, biarkan saja dihapus kita ambil yang baru, jangan mengambilnya lokasi lagi karena ini tahun 2022 GPP-nya lokasi aplikasi gaji subker seperti tadi aplikasi gaji subker cari yang 2022 atau server term stock ini gaji subker 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 kita gaji subker pastikan yang tahun 2022 send atau di stop cara mengembalikan ke di stop send atau di stop klik kanan send atau di stop sudah muncul kita cek terlebih dahulu apakah sudah berubah versinya oke ternyata begini tampilannya atau penampakannya jadi video terbaru ada uang apa ini cukup ya oke kita tutup saja kita-tutup membahas ini kita kembalikan ke sakti oke coba buka sakti bagi yang teman-teman gagal kemarin disini komitmen waktu meng-upload uang makan adika adika pegawai jadi silahkan diulang untuk adika pegawainya atau adika komnya untuk suppliernya sebelumnya jika pernah ada dihapus di monten adika GPP ini dihapus pilih bulannya uang makan misalnya bulan Desember kemarin yang dimintakan kekurangan atau pembayaran sesuatu tahun lalu pilih bulan pilih tahunnya jadi ini salah satu cara misalnya tidak muncul lampiran penerima di bawah ini dihapus di sini pastikan dihapus sebelumnya baru upload ulang adikanya dari GPP tadi caranya tinggal di upload di adika pegawai ini caranya adika GPP-nya atau adika kom untuk pegawainya untuk adika kom jika ingin mengekam pegawai misalnya ada perubahan nomor kering atau bank tentang termenai GPP-nya di sini di sini saya juga kasih sedikit jadi GPP kita coba buka GPP ini untuk yang belum mengekam perubahan bank misalnya dari bangsa bank BNI tadi ke bank syariah Indonesia tetap pegawai misalnya pegawai siapa klik ubah tinggal diganti banknya di sini caranya referensinya bank syariah Indonesia syariah ini tinggal dipilih nombor keringnya ganti setelah itu oke di sini saya tidak ganti karena tidak mengganti bank atau nombor kering setelah itu di oke nombor kering namanya saya betap oke setelah itu tinggal dikirim ini data pegawai setelah diubah tadi mohon maaf pegawai kirim data ke aplikasi sakti pilih yang adika komitmen ini proses akan terbentuk di produk sakti nanti setelah itu kita masuk ke saktinya ini untuk upload adika pegawai dari pengubahan marketing atau yang lainnya dikali sakti sakti kita coba kita coba ulang apakah podernya belum ada di sakti tujuan di sakti maaf saya agak kesusahan ini mencari sakti aplikasi gaji sakti kita coba filter terlebih dahulu tarik ini oke ternyata ini podernya kemungkinan tidak ada saya coba saya ambil di bagian bawahnya jika belum ada podernya silahkan dibuat terlebih dahulu podernya sakti seperti ini kita ulang maaf tadi mungkin tidak ada ini saya coba ulang kita cek terlebih dahulu apakah sudah terbentuk seperti ini terbentuk adikabomnya tinggal di input di aplikasi saktinya tadi oke lakukan proses import di sini upload nanti otomatis benar-benar bagaimana masuk di sini setelah itu ini saya tidak lanjutkan setelah itu tinggal masuk ke mode pencatatan supplier disesuaikan suppliernya bisa supplier headernya set ke atau tp3 kita pilih tp3 masuk ke supplier pegawai tinggal ditambah di bagian bawah sini untuk yang ada ini jika orangnya sama bisa dihapus atau dibiarkan saja jika masih terpakai untuk yang lainnya jika dihapus klik ini tinggal bagian bawah hapus misalnya dihapus karena sama misalnya berganti bank tadi jika tidak dihapus tidak masalah jika ingin digunakan yang lain atau jika tidak muncul terpaksa hapus yang lama ini dicoba saja nanti disini saya tidak bisa contohkan kalau tidak ada penggantian tinggal diambil kemungkinan disini akan muncul nama pegawai dengan kering yang bank yang tadi jika ada ini kebetulan kami tak ada sebagai contoh saja pastinya kosong tinggal dipilih cabetan terakhir tinggal pulang saja oke seperti itu saya akan singkatnya untuk penjelasannya maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya dan kata di laya tafsir wa'idah assalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati